Inilah yang terjadi pada seorang oknum guru di salah satu sekolah mendengar pertama di kota Pelopo. Oknum guru berinisial JTA 34 tahun dijemput pihak kepolisian. Lantaran terjerat kasus pencabulan terhadap siswinya sendiri yang berinisial AA, 14 tahun yang masih duduk di bangku kelas 9. Kasus pencabulan oknum guru yang telah mencabuli siswinya dibenarkan Aibda Palutean Kadit 4 PPA Polres Palopo saat dikonfirmasi langsung di ruang kerjanya, Rebu 23 Agustus 2023. Belakangan diketahui korban dan pelaku ternyata menjalin hubungan asmar. Hadapun kronologis kejadian terlapor, sebelumnya membujuk korban untuk bertemu dengan korban. Kemudian terlapor mendatangi korban dengan mengendarai sepeda motor. Korban selanjutnya dibawa berkeliling pada pukul 1.30 Wita lalu dibawa ke salah satu wisma yang ada di kota Palopo. Di dalam wisma terlapor membujuk korban untuk berhubungan badan. Usai memuaskan hasratnya, sang guru kemudian membawa korban kembali ke rumahnya. Sehubungan dengan kejadian tersebut, pelapor keberatan dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum terhadap terlapor. Saat diinterogasi, pelaku mengaku telah menyetubuhi korban sebanyak dua kali di salah satu wisma di kota Palopo. Selain itu, pelaku juga mengaku telah melakukan perbuatan serupa terhadap korban beberapa kali di toilet sekolah tempat dia mengajak. Tidak ada kumpulan sekejadian yang dilakukan oleh oknum guru salah satu sekolah yang ada di kota Palopo. Yang berinisial, JEM, yang mana beliau atau oknum tersebut melakukan persetubuhan atau melanggar puasa persetubuhan anak di Palopo. Berarti kejadiannya bahwa pelaku dan korban ini memang pada bulan Desember sampai dengan bulan Agustus ini memang ada hubungan acara. Namun, pada saat si oknum guru ini merasa rindu, sehingga dia menelpon perempuan atau korban inisial AA, yang mana anak ini adalah murid dari salah satu sekolah yang ada di kota Palopo. Dan guru ini membawa korban ke salah satu wisma yang ada di kota Palopo. Dan di wisma itulah oknum guru tersebut melakukan persetubuhan terhadap korban. Sul Fikri menggabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!